Intro Ini diketahui ada sebuah bola basket ya Diciptakan ke lantai dengan kecepatan 2 meter per second Oke, jika waktu yang diperlukan untuk mencapai lantai yaitu 0,4 second Dan percepatan gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat Kita tentukan kecepatan bola pada saat menyentuh lantai dan ketinggian bola dari lantai Oke, yang pertama yang harus kita cari adalah Kecepatan bola pada saat menyentuh lantai Berarti pada saat menyentuh lantai yaitu Vt Kecepatan akhir ya Dimana disini bisa kita tentukan dengan bersamaan Vt sama dengan V0 Ditambah G dikali T Oke, V0 nya yaitu adalah 2 meter per second Oke, kemudian ditambah dengan gramnya yaitu 10 meter per second kuadrat Kemudian ditambah dengan Oh, dikali ya, bukan ditambah Dikali dengan 0,4 second Oke Disini Hasilnya adalah 2 meter per second Ditambah dengan 10 dikali 0,4 yaitu 4 Karena disini ada second Coret 1 jadi 4 meter per second Hasilnya yaitu adalah 2 tambah 4, 6 meter per second Maka kecepatan bola Percepatan akhir pada bola ya Sehingga menyentuh lantai yaitu 6 meter per second Kemudian Untuk mencari H Ya Disini Bisa kita gunakan Persamaan Yaitu S ya Jarak Sama dengan V0 Dikali T Ditambah setengah Dikali G Dikali T kuadrat Sekarang kita tinggal masukkan Yaitu 2 Meter per second Kemudian dikali 0,4 second Ditambah setengah Dari 10 Meter per second kuadrat Dikali 0,4 second kuadrat Second kuadrat bisa kita coret disini Ya Hingga tinggal meter Kemudian second disini juga bisa kita coret Maka hasilnya adalah 2 kali 0,4 Yaitu 0,8 meter Ditambah setengah kali 10 Adalah 5 5 kali 0,4 5 kali 0,4 Adalah 2 Adalah 2 ya 2 meter Sehingga hasilnya 2 tambah 0,8 Adalah 2,8 Meter Nah dari sini bisa disimpulkan bahwa Hasilnya Disini saya tulis biru Ketinggian Kecepatan dulu ya Kecepatan bola Saat menyentuh bola Lantai Yaitu adalah 6 Meter Per second Kemudian ketinggian bola Itu jarak dengan lantai Yaitu 2,8 Meter Terima kasih